Yang terhormat Ketua Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Katolik Pakai Yangan Bapak Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf SHMH Yang terhormat Ibu Mirna Anasafitri Dili Ujdi Dari Akhistema Institut Dan undangannya berbahagia Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama adalah kita pelanjakan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya atas berkatnya pada kesempatan tadi hari ini Kita dapat bertumpu di ruang ini dalam rangka Berdengku, Mohtar, Kusulat, Maja dan Teori Hukum Pembangunan Yang akan dilanjutkan dengan diskusi terbatas Buku Muhammad Husnu dalam Pemembaraan Negara Esa dan Hukum Indonesia Yang diselenggarakan oleh Program Studi Pasca Sarjana Universitas Katolik Pembangunan Negara Esa dan Hukum Indonesia Yang akan dilanjutkan pada sesi terikutnya Sebelumnya sudah diluncurkan di simposium yang diselenggarakan oleh Hukum Institut Dan Asosiasi Selesafat Hukum Indonesia di Universitas Hukum Yang sudah dilanjutkan pada bulan Agustus yang lalu Baik, untuk memastikan waktu langsung saja Kita dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Katolik Yang Bapak Profesor Dr. Asepuan Lai Yusuf S. Haiman Yang sekaligus akan segera dan secara resmi Apakah Jujur menemukan acara Deku Dan Hukum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Semoga Pak Anton, Pak Sikarta dari sekalian Sungguh merupakan Kebahagiaan dan infami dari Porto Pasarjana Bahwa kutiditas dari Kegiatan mahasiswa itu adalah Berdiskusi, menulis, menyampaikan Berdapat berargumentasi dan melahirkan Sebuah pemikiran yang mengkonfirmasi Mengkalifikasi, mengoleksi Atau memberikan mata yang baru Dalam dunia ini Pernama ini Kali ini Membedah sebuah tema yang sangat Aktual dan semua desertasi yang saya minggu Keremik yang saya ingin menguji Selalu menyebabkan keempatan Artinya memang ini Teori atau pemikiran Yang seringkali menjadinya menunjukkan Bagi setiap penulisan presentasi Saya melihat bahwa Sekarang ini kebetulan saya diminta oleh Teman-teman dari Kemenang Tugan Abang Untuk menginjakkan RPJ Rencana pembangunan jatuh pengenang nasional Di bidang hukum dengan pasti data juga Di sana ada pemikiran yang saya penting Untuk menjadikan RPJ Itu bisa lebih parasional Dan punya nilai yang lebih Kementerian saya fundamental Sepikir ini mudah-mudahan Paling mohon maaf kalau saya salah Saya kira kalau Pak Mokhtar Membincarakan sesuatu di rumah menurut Bantut Itu sudah dicoba Saya diawali dengan pemikirannya Supomo ketika dia memuliskan Penjelasan Pembangunan Rasa Pak Uli Pada 1828 Bahwa pembangunan hukum itu Dengan jatuh tiga ciri kita Kita tahu dia Ciri pertama adalah hukum pembangunan itu Di proseslah demokratis Yang kedua Hukum itu diorientasikan Ditujukan Dengan jaminan Peri manusia Yang lain berada Dan ketiga Hukum itu harus Desejahterakan Rakyat Jadi itu yang saya Yang mungkin saya Berlelapan dengan Pemikirannya Pak Katus Makna Karena hukum yang demokratis Pasti hukum yang Pasti banyak berikualan masyarakatnya Hukum yang Menjamin lakasi manusia Pasti Kayaknya Apapun itu Akan menjadi hukum yang Berbelit Atau yang Berkomitmen tentang Lakasi manusia Dan hukumnya Desejahterakan Nah yang saya Sekarang berlangganan ini Mulai orang Menerlihat Membaca Menamati Merekomendasikan Bahwa bagaimana Kita membuat hukum yang Pasti hukum yang Pasti hukum memutar Ini Mas saya Atau pemerintah memutar Ini Hari ini Akan dibelak Oleh artinya Oleh topoknya Oleh langsung Bukan dari mitra Bukan dialog Bukum Profesor Lutalif Sudarta Kalau saya lihat Pak Arif ini Dalam Penulis bukunya Itu Banyak Menyikup Soalan-pesoalan Yang diluar Apa yang kita Ketahui Dari Bukum Bukum Selain Pak Arif Yang memadalami Bukumnya Profesor Sugiman Atau pemerintah Profesor Sugiman Juga salah satu Yang antaranya Profesor Bukum Sopan Majan Dan dua Orang tokoh Buda Yang saya Serah potensial Dan Saya belum Benar Lihat Gantinya Yang lain Yang Yang Pemerintah Saya Ini penting Untuk Kita dorong Juga Gantinya Pak Arif Nanti Karena Secara alamnya Masih Bagaimana Lampas 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 Yaitu Pak Anton Pak Pak Orang ini Serikat Kami Menang Diberapa Ketekuan Kesempatan Di Komunitas Sampai Di Kampus Yang Pemikirannya Membantu Kita Untuk Memahami Lebih Jauh Dan Pemikiran Gantinya Terima kasih Pak Dan Dan Hari ini Juga Kolaborasi Pemidah Sama Bermitra Dengan Bistema Yang Dimpin Oleh Ibu Nelna Totten Minasa Sampiri Ibu Ketuanya Tepanya Bermitra Pernasih Tepanya Jadi Bistema Ini Adalah Semuanya Lembaga Pemikiran Think Tanya Kita Dan Sukur Alhamdulillah Ternyata Bistema Menuh Sebagai Kita Berdiskusi Untuk Bidiau Dan Nanti Sampai Dilanjutkan Dengan Kepada Bukulah 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 Jadi Masa Itu Bagian Rakyat Dan Kekiatan Bistema Dengan Program Pasal Dan Dan Saya Terima Kepada Panitia Ibu Ibu Sebagai Sebagai Sekretaris Yang Memfalisasi Semua Ketemuan Ini Dan Yang Berikut Bantung Dengan Acara Ini Dan Saya Sebagai Keporan Poli Hanya Sebatas Menghanturkan Dan Harapan Bahwa FURB Ini Akan Itu Berlukan Inspirasi Motivasi Janji Kita Bahwa Akan Dibangun Mulai Dari Keluangan Ini Sekiranya Ini Bisa Memancarkan Teman-teman Sebagai Sebagai Semua Kebahagiaan Maka Tidak Diharakan Menulai Kebaikan Tidak Diharakan Melalui Buku Kita Dengan Mujap Syukur Alhamdulillah Dan Dengan Keyakinan Atman Saya Bismillah Yolah Dengan Ini Berdang Buku Mohtar Musa Pajal Dan Diri Hukum Pembangunan Yang Diselenggarkan Oleh Kerjasama Antara Program Studi Doktor Yuluh Hukum Dan Program Yuluh Hukum Berdang Perayangan Ditar Epistema Jakarta Dengan Ini Resmi Dibuka Dengan Kiasa Kutai Dari Prof. Prof. Dr. Asef Puan Yusuf SMA Selalu Ketua Program Studi Hukum Presid Sajian Presid Polital Yungan Acara Selanjutnya Adalah Acara Injilayam Pembangunan Pembangunan Yaitu Bedah Hukum Mortar Kusura Pajal Dan Teori Hukum Pembangunan Yang Akan Dibang Bapak Doktor Ekstern Pasca Mulemo SHM HALM Selaku Moderator Beliau Adalah Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Para Hingan Untuk Selanjutnya Acara Saya Serahkan Kepada Moderator Untuk Pertama Saya Persilahkan Pak Harif Untuk Bercerita Pertama Pemikiran Pak Mortar Saya Diri Yang Dibilikan Pembangunan 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 Begitu Dia Masuk Kemudian Bicara Sedikit Memperkandungi Keputusan Lalu Yang Mulai Dari Pertanyaan Mungkin Ini Karena Pengaruh Kuliah Di Yield University Yang Selalu Kuliahnya Bersifat Berjalu Dosen Masuk Dua Bulan Tidak Untuk Berkuliah Tidak Untuk Bercerama Tidak Bertanya Tanya Seluar Kuliahnya Itu Jawaban Dari Para Masih Tanya Jadi Masuk Dia Langsung Dia Tanya Saya Karena Saya Menjawab Saya Menjawab Eh Kamu Pelayan Toko Ya Oh Kucus Sudah Meledak Terdawan Saya Kaget Terus Dia Lihat Dari Wajah Saya Wajah Bertanya Itu Ngomongnya Kocok Acogan Pada Tak Terbepandahak 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 Tidak Menerah Pada Pada Pemotar Membuat Saya Tetapkan Begitu Tapi Saya Langsung Berpikiran Memukul Dan Langsung Persek Menjadi Untuk Melihat Berikutnya Terbentuk Berikutnya Dia Masuk Eh Loh Coba Ke depan Jelaskan Sebelum itu 2 menit Apa yang Saya Belahkan Bungu yang Lalu Terus Saya Bungu 5 menit Nah Gitu Dong Kep Mahasiswa Kek Mahasiswa Sekarang Itulah Kesan Saya Dari Pang Wajah Di Universiti Dia Langsung Ke UI Menyelesaikan Sb Dan Dia Lulus Dalam Waktu Tidak Lalu Karena Langsung Dikuji Saja Lalu Lulus Dan Memulai Misur Inderastan Satu Satyan Hukum Jadi Mungkin Di Indonesia Satu 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 Orang Yang 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 Baru Satyan Hukum Baru Misur Inderastan Saya Kira Yang Dulu Dulu Di Indonesia Sb Satyan Baru Kemudian Melanjut Di Amerika Dan Lumpai Belar LLN Musa Tapi Saya Kira Di Bidang Sisi Hukum Jelas Pemikiran Nus 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 high Nus Nus Hukum So Nus 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 uko Nus Trans yang tersebut itu tidak pernah jauh dari kegiatan pemerintahan, selain pernah dituju oleh pemerintahan untuk membela tembako Bremen, urusan tembako di Bremen, yaitu ketika terjadi nasionalisasi pusat-pusat Belanda, dinasionalisasi juga pusat-pusat tembako Belanda. Hanya perasaan itu ketika nasionalisasi dilaksanakan, sejumlah tembako yang selain produk itu sudah di dalam, sudah dikirim ke Belanda, eh ke Eropa. Dan oleh Belanda mau dijual, rasa tidak salah di perjualan-perjualan itu di kota Bremen. Tuhan jadilah, dia bisa menuntut, dan dari itu menuntut antara Belanda dari Indonesia, dan pihak Indonesia, diwakili oleh Ustaz Kusul Naja, sama-sama dengan proyek siang. Dari siang Belanda, yang muncul sebagai pemerintahnya itu adalah Profesor Lukman. Profesor Lukman itu gurunya Sudiman, Sudiman itu gurunya Ustaz. Sehingga di situ, berhadapanlah guru, apa, guru dari cucu muridnya, atau murid dari paket gurunya. Dari siang Belanda terjadi pertarungan sangat, apa, sangat ilmiah. Dan akhirnya ternyata Indonesia dimenangkan. Itu karena kecepatan dari Mokhtar di Suman Belanda. Sehingga saya, Profesor Lukman menurutkan kepada saya bahwa serta perkara itu, Lohuman menurutkan kepada Profesor Lukman. Dan menyatakan kebahagiaannya bahwa dia yang dianggap sebagai orang yang paling mulai tahu tentang hukum Indonesia, bisa dikandung oleh cucu muridnya. Itu kebahagiaan dari Profesor Lukman. Nah, jadi pengaruh yang terima, pengaruh yang terima itu adalah penggunaan-penggunaan dari Amerika Serikat. Terutama penggunaan-penggunaan dari Amerika Serikat. Terutama penggunaan-penggunaan dengan apa, konsep law, yang itu, social engineering-nya. Tentu saja, untuk bisa menerapkan konsepnya itu, yang menulis Mokhtar Medsa diperlukan untuk mengubah keadaan di Indonesia, untuk memajukan bangsa Indonesia, supaya bisa maju, mau tidak mau, hukumnya harus maju juga. Nah, untuk memajukan hukumnya itu, diperlukanlah konsep gagasan yang tepat. Nah, lalu beliau merasa melihat konsep yang dikembangkan oleh Profesor Lukman itu cocok untuk kita. Hanya saja, tentu saja, pada waktu mengimplementasinya, tidak dapat begitu saja. Tidak dapat begitu saja, artinya harus disesuaikan dengan keadaan dan sejarah serta kultur bangsa Indonesia. Dan dalam proses inilah. Maka, mungkin itu sebabnya, di dalam tulisan- 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 tulisan banyak banyak, hanya disebut saja. Pengaduh dari prospon itu. Dan pengaduh dari prospon itu. Tapi memang tidak pernah dipaparkan secara detail, bagaimana? Jalan pikiran dari prospon, bagaimana jalan pikiran dari prospon dan sebagainya. Yang kebutuhan pada kesempatan hari ini, ditampilkan dari sangat baik oleh Dr. Sidahatasi, yang nanti bisa kita pelajari bagaimana pikiran-pikiran orang-orang Amerika itu bisa mengeluarkan pikiran orang-orang Amerika itu. Jadi orang-orang Amerika itu sudah mencari jalan. Bagaimana bisa menghadirkan bangsa Indonesia, di grup Indonesia sebagai bangsa yang utuh, yang kuat, yang sejahtera. Karena itu, dia mencoba mencari segala jalan, mencari berbagai ilmu untuk bisa digunakan, tidak membangun, dan ikut membangun bangsa itu. Karena itu, dia merasa bahwa teori Rossi pun bisa diterapkan, tapi tidak sepenuhnya, harus diterapkan. Terutama karena perbedaan sistem hukum. Perbedaan sejarah hukum antara Amerika Serikat dan lingkungan Indonesia. Jelas, saya kira bagi semua, tidak perlu dijelasin lagi, bahwa Amerika itu mengadu common law system. Tentu saja dalam common law system, titik beratnya itu dalam pendelenggaraan dan pembangunan serta pembangunan itu berada di tangan berhakim. Sedangkan di Indonesia tidak begitu. Karena pengaruh yang besar dibuat dari Eropa kontinental dalam Belanda, bahkan Indonesia tidak bisa, walau Amerika langsung begitu saja. Karena itu, beliau merasa bahwa proses pembangunan hukum di Indonesia itu, harus menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan. Dengan undang-undanglah, di publik Indonesia harus diubah secara sistematis. Dan harus supaya sistematis, supaya bisa menyeluruh. Sedangkan menggunakan cara Amerika, nampaknya itu selain akan lambat, kemudian lambat, dan juga bisa menjadi penyebabkan terjadinya pertahan. Oleh karena itu, beliau menitik beratkan pada penggunaan perundang-undangan untuk mengubah, untuk memperbarui bangsa kita supaya bisa menjadi bangsa modern dalam waktu yang cukup cepat. Tentu saja pembangunan hukum lewat jurisprudensi tidak diabaikan, itu tidak tetap penting. Tapi sebagai pendukung. Tapi yang utama itu adalah pembentukan undang-undang yang diupayakan supaya tetap berakar pada kultur di Indonesia. Nah disitulah saya kira masalah yang dihadapi bagaimana mengubah bangsa dan negara Indonesia secara rasional, tapi tidak meninggalkan, tidak terlalu jauh dari kultur yang masih ada. Justru untuk mengubah kultur itu tidak bisa langsung saja seperti membalikkan tangan. Jadi harus berangkat dari kultur yang ada dan didorong untuk semakin lama semakin cepat berubah. Itu sebab yang kadangkali tindakan-tindakan mukhtar itu pada saat dia melaksanakan tugasnya itu, dulu mulut tidak mulut terasa akan bersifat pragmatik karena pengaruh Amerika Serikat itu. Dan memang dipaksa untuk pragmatik pada saat itu. Karena dari cara lain maka akan lekas tertinggal zaman. Akan lebih lekas ketinggalan zaman, ketinggalan oleh bangsa-bangsa yang lain. Barangkali itu bisa sedikit menjelaskan, dan kenapa di dalam tulisan-tulisan mukhtar tidak terlalu banyak menjelaskan apa teori yang dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran yang lainnya. Kecuali pemikiran dan harus membuat itu karena tulang masih menyambut apa yang sedikit amatnya. Hanya barangkali karena keadaan, karena situasi Indonesia, beliau hanya sempat selama 4 tahun sehingga menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehatiman. Nah setelah itu, ya digeser ke tempat lain, yaitu menjadi Menteri Warni. Yang itu juga tidak kalah pentingnya. Untuk pembangunan ke dalam pembangunan keluarga itu tidak kalah pentingnya. Jadi harus dijaga mengelangkannya seimbangan. Kebetulan dulu kita nanya yang sama. Hanya memang resikru yang nanti juga bisa kita baca di dalam tulisan yang dikembangkan oleh Dr. Sidarta Dr. Anton bahwa Pak Oktari itu masuk dari menulis jabatan Menteri Kehatiman dan menghadapi situasi yang ditinggalkan oleh Menteri sebelumnya dalam keadaan yang cukup paca balong. Jadi harus memulai ini dari titik nol. Dan ketika dia mengakhiri jabatan Menteri Kehatiman, dia menemani dan membalaskan urusan usaha luar negeri, tapi urusan kementerian kehakimannya sendiri setelah tinggal beliau tidak boleh menurun lagi. Tidak baik saja dibangun itu, kemudian lama-lama meresok lagi. Sehingga sasaran-sasaran akhirnya sebenarnya agak lebih kabur sekarang ini. Karena para penggantinya itu tidak bisa melanjutkan konsisten dengan apa yang sudah digariskan dan dijelaskan oleh Mokhtar selama empat tahun itu. Itu hal yang barangkali perlu dibanggar di dalam memahami tulisan-tulisan atau pikiran-pikiran Mokhtar yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tapi yang juga seperti yang nanti akan bisa sudah baca di dalam buku yang diterbitkan oleh Epistema itu tentang pikiran-pikiran Mokhtar itu, ada tulisan dari Prof. Lili yaitu orang yang bersama-sama saya selama bertahun-tahun mengikuti kuliah-kuliah Mokhtar dan kuliah-kuliah Prof. Sudiman. Dulu itu kalau Sudiman kuliah di Ulpar saya datang ke Ulpar, ikut kuliah. Kalau Sudiman kuliah di Ulpar Pak Lili datang ke sini untuk mengikuti kuliah. Jadi kita selalu sama-sama. Di dalam tulisannya saya kira betul apa yang dikumpulkan oleh Prof. Lili dalam tulisan itu bahwa Pemikiran Mokhtar itu mengalami dua tahap. Tahap pertama itu pun tahapnya sebagai ilmuwan yang menjadi birokrat. Yang pemikirannya itu ditulis sebenarnya sebagai persiapan untuk melakukan tindakan. Karena itu tulisan tulisannya terlalu tidak ada. Dan sebenarnya sangat pragmatis tulisan tulisannya itu. Walaupun karena dia seorang ilmuwan tentu kenapa nilai ilmuwannya tidak pernah hilang dari tulisan-tulisan beliau itu. Jadi pada tahap pertama itu beliau pikiran beliau itu sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran resipunnya itu. Sangat pragmatis. Karena beliau mau dilakukan. Dia menulis untuk dilakukan itu. Untuk dilaksanakan itu. Tapi pada tahap kedua ketika beliau sudah mulai ada jarak terhadap birokrasi, terhadap pemerintahan. Beliau pikirannya mulai mendalam. Beliau berpikir tentang patah sila dan hubungan antara patah sila dan hukum. Di situlah kita melihat bahwa sebetulnya bukan berubah. Yang terjadi itu, mohtar itu kan karena masalah cerdas. Dia itu merasa menghadapi masalah. Dia coba pecahkan masalah itu langsung. Dan itu dia berpikirnya dari atasi. Dari permukaan. Mengatasi masalah-masalah. Nah ketika menjawab masalah-masalah itu, kemudian beri mendalam. Itulah gerak pikir dari mohtar dia dari permukaan ke dalam. Sebaliknya penggunaan gurunya. Karena memang ketika dia mulai menjadi dosa, menjadi ilmuwan itu, dia sudah mantang sebagai hakim, berpuluhan tahun sebagai hakim. Maka dia langsung menghadapi masalah yang ke dalam. Maka proses ilmuwan mulai dari atas sila sebagai filsafat. Dan benar beliau berupaya menempatkan filsafat matah sila. Lalu kemudian juga filsafat ini kan harus diimplementasikan. Supaya bisa menjadi bermakna. Bagi maksa itu harus diimplementasikan ya. Mulailah sejujurnya mencari jalan untuk mengimplementasikannya. Mulailah dia berjalan bergerak ke arah permukaan. Pada saat yang sama, mohtar dia bergerak dari atasan ke bawah. Nah ini sebetulnya pada dasar ada tulisan yang terakhir, yang kemudian di muat di majalah Pro-Yus Nisya. Maka di situ bertemu pikiran siliman dan pikiran waktan musim warna muda itu. Kepada saya, sebetulnya sudah disampaikan. Ketika bimbingan disertasi, dia sudah menampilkan setelah lisa. Saya coba tangkap dan coba saya masukkan juga ke dalam disertasi saja. Hanya ke dalam disertasi saya, hanya saja sulit memberikan footnote-nya. Ketika ini belum ditulis. Karena itu, saya tidak tahu apakah secara ilmiah bisa dikirimkan jawaban. Sebetulnya saya tulis hasil pembicaraan, hasil pada waktu pembimbingan. Itu yang saya memasukkan. Karena saya juga tidak ingin sampai di rumah orang. Bahwa sebetulnya pada tahun untuk mohtar sudah begini. Artinya, yang sampai itu tidak terekam. Dan itu saya tulis di dalam sampaikan. Ini adalah pikiran-pikiran mohtar yang saya muat di luar disertasi saya itu. Dan disampaikannya kemudian saya lewat-lewat media itu, lewat pisan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan kepada peserta ini. Jadi, karena itu saya merasa menjadi tugas saya untuk mencoba mengolah pertemuan antara pikiran mohtar yang dari atas ke bawah, dari rumah ke dalam, dan pemikiran siliman yang berkuaya dari daun sampai ke permukaan. Pada titik itulah yang saya ingin, yang saya merasa itu tugas saya untuk mencoba mengolahnya. Jadi, saya tidak tahu apakah masih mungkin. Tapi sekarang saya kira ada dokter Sidarta, ada dokter Anton yang berat-kali juga bisa mengolahnya lebih lanjut. Hanya saja pesan saya bahwa bagaimanapun apa yang dikemukakan oleh seorang guru besar dari Jerman, yang mengatakan bahwa pikiran rohan itu selalu situasi terbundun. Herman itu kan, bukan. Susul-sul ini lah. Itu sebabnya saya merasa, saya akan bisa menuliskan pertemuan dalam pikiran mohtar dan segitu itu, Karena sudah mulai, sudah terpikir-pikir ilah Dari generasi muda yang lebih muda Yang harus mencoba merekamnya dan mengembangkannya Bahwa kedua pemikirannya bisa penting Apalagi kalau pemikiran kita nanti kaitkan Apa yang mungkin kita bahas nanti Pikiran-pikiran dari khusus Yang juga berakat dari tataran di medan, di lapangan Lalu dibandingkan dengan pikiran-pikiran dari persusutan di odak seterusnya Pasti kalau nanti upaya epistema yang berhasil mengkompilasi pemikiran-pemikiran para ahli hukum kita itu Kemudian nanti berarti bisa kita hasilkan sebuah gagasan tentang hukum yang khas Indonesia Yang betul-betul berdiri di bumi dan kultur Indonesia ini Tadi saya ingin cita-cita tentang epistema Jadi saya merasa sebagai orang tua Merasa cukup gemina munculnya epistema ini Karena di epistema itulah berkumpul orang-orang muda Tapi cerdas-cerdas Orang muda dan cerdas ya Yang sebetulnya berpikir di arah yang sama Seperti yang dikembangkan oleh para senior kita itu Yaitu bagaimana menubuhkan hukum yang fungsional, yang eksistensial Bagi peradaan bangsa dan negara Indonesia Disitulah bisa kita harapkan pada epistema Bagaimana bisa mengembangkan terus supaya untuk menerbihkan hukum yang memuat Pemikiran-pemikiran para pemikiran itu Dari umur sampai sekarang Dan kalau itu besar berhasil, maka itu akan memberi kesempatan Bagi generasi kemudian lagi Para raksasa ini Jadi kita lihat benang merahnya Pak Ari itu muridnya Pak Sudiman dan Pak Mokhtar Dan kemudian menghasilkan dua murid yang juga pada suatu saat Lalu sekarang sudah mulai menghasilkan murid-murid yang lain Juga dapat berikan jantan bahwa Sejak Pak Mokhtar nilai kita berhadapan dengan persoalan Bagaimana mengkombinasikan hukum Anglo-Sakson Lewat pemikiran-pemikiran besar di dunia Anglo-Sakson Dengan tradisi sivilong yang kita warisi dari pemerintah kolonial Juga dengan bagaimana persoalan menghidupkan hukum adat Karena juga Pak Mokhtar berada di balik pemikiran production seri kontrak Diambil dari bagi hasil Dan memang kemudian Pak Mokhtar yang membuat Banyak orang di Indonesia berpikir sangat pragmatis dan hukum Bagaimana pemikiran Pak Mokhtar selanjutnya Saya beri kesempatan kepada Pak Sudara untuk menjelaskannya Bagaimana pemikiran Pak Mokhtar selanjutnya